Kita awal informasi yang pertama, pemirsa truk care carrier bertabrakan dengan truk trailer pengangkut gas di ruas tol Solongawi. Akibatnya penumpang truk care carrier mengalami duka, sementara muatan truk mobil profit terlempar keluar bak. Kecelakaan antara truk care carrier dengan truk trailer pengangkut gas ini terjadi di ruas tol Solongawi, kilometer 577B, tepatnya di Desa Watualang, Kecamatan Kaupat Rengawi. Truk care carrier ringsek pada bagian kabin usai menabrak bagian belakang truk trailer pengangkut gas. Muatan truk care carrier mobil profit terlempar ke depan kabin nyaris terjatuh, sementara penumpang truk care carrier mengalami luka ringan pada bagian kaki karena sempat terjepit kabin truk yang ringsak. Kecelakaan itu bermula saat truk care carrier yang dikemudikan Dede Suhanda, 24 tahun warga Subang, Jawa Barat, mengangkut 6 mobil profit dari Mojokerto menuju Jakarta. Sesampainya di kilometer 577 Ngawi, truk nabrak bak belakang truk trailer pengangkut gas yang dikemudikan Hari Prio, 43 tahun warga kota Surabaya, sedang parkir di bawah jalan karena pecah ban. Menurut pengakuan sopir truk care carrier, ia tertidur saat sedang mengemodi. Kalau ngantuk itu suka merem terus bangun, ini mah langsung total merem, iya gitu. Berarti ketiduran ini pas nyetir? Iya ketiduran. Terus tau-tau? Kok ya? Biasanya kan kalau ngantuk bangun langsung minta ganti ini mah langsung merem. Oh gitu ya, berarti sendirian nyetirnya tadi? Iya ini di belakang tidur. Di belakang tidur. Terus kondisinya gimana ini? Yang samping gak ada orang? Gak ada, ini di belakang. Di belakang kabin itu ya, yang bagian belakang. Itu kiri kena ini paling kaki itu. Dikit. Berarti luka kakinya ini? Tadi caranya keluar gimana? Lewat belakang, kaca belakang. Kaca belakang itu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKB. Petugas jasa margaruas tol Solongawi akan mengevakuasi kedua truk tersebut dengan mendatangkan kren karena muatan truk care carrier terlempar keluar. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.